Intro Hai semuanya, selamat datang di channel youtube aku Kali ini aku akan membahas kandungan dari sapi X-Depayute Elixir Sebelum kamu membeli skincare, ada baiknya kamu mengetahui kandungan yang terdapat dalam skincare tersebut Dengan mengetahui kandungan skincare, kamu akan dapat menentukan skincare tersebut cocok atau tidak dengan kulit kamu Sebelum kita membahas kandungan dari sapi X-Depayute Elixir ini Kita bahas klaim mempaat dan kandungannya dari serum ini Serum ini diklaim membantu menutrisi kulit wajah agar terjaga elastiritasnya dan tampak cerah Dengan kandungan gul ekstrak, vitok, dan propolis Gul ekstrak mengandung kres mineral yang memelihara tekstur kulit tetap terasa elastis dan halus Serta membantu menyamarkan penampakan garis-garis halus di wajah Vitok merupakan fenom dari lebah madu yang membantu merawat kekencangan kulit dan menyamarkan tanda-tanda penuaan Sehingga kulit menjadi terasa lebih halus dan lembut Sedangkan propolis adalah antioksidan dalam propolis membantu melindungi kulit dari paparan radikal bebas Dan menyamarkan tanda-tanda penuaan di kulit kamu Sekarang kita bandingkan dengan analisis di website SkinKarisma Kandungan lengkap dari Safi X-Defi Youth Elixir ini akan aku tampilkan di sini Setelah dianalisis, manfaat dari Safi X-Defi Youth Elixir ini adalah sebagai anti-aging Terlihat dari kandungan ceramide dan lactic acid Dan efek menenangkan dan mempercepat penyumul luka yang terdapat dalam kandungan pentatenol dan hyaluronic acid Sayangnya, kandungan unggulan dalam serum ini seperti vifenom, gold, dan propolis tidak bisa diidentifikasi Dan hanya bermampat sebagai skin conditioning, skin protecting, dan estrogen Hal ini mungkin disebabkan tidak lengkapnya data yang tersedia Tapi dari analisis ini sudah menggambarkan manfaat dari serum Safi X-Defi Youth Elixir ini Ceramide adalah lipid alias lemak yang dihasilkan secara alami pada kulit 50% dari komposisi kulit kita adalah ceramide Inilah yang membuat ceramide memiliki manfaat penting dalam melindungi kulit kita Bersama dengan kolesterol dan pripeti acid, ceramide mengikat sel-sel kulit menjadi satu Membentuk lapisan pelindung yang menahan kelembapan kulit kita Membuat kulit menjadi kenyal serta menjaga kulit dari bakteri dan ancaman kulit lainnya Saat ceramide berkurang, skin barrier dapat rusak Menyebabkan kulit kita kering, kasar, muncul kerutan, iritasi, dan dehidrasi Penggunaan produk skincare dengan kandungan ceramide dapat membantu mencukupi kadar ceramide pada kulit Sehingga kulit akan tetap lembab, terhidrasi, kenyal, dan kencang Kemudian ada kandungan lactic acid merupakan jenis alpha hydroxy acid atau AH Yang ditemukan di dalam susu alami, buah-buahan, sayuran, dan tanaman lainnya Lactic acid juga dapat mencerahkan kulit Dan bagi pemilik kulit sensitif, kandungan ini tergolong aman untuk kamu gunakan Seperti jenis acid lainnya, lactic acid juga meningkatkan pergantian sel Dan menstimulasi produksi kolagen Serta menaikkan lapisan lipid alami di kulit yang mencegah kekurangan cairan dan melembabkan kulit Efek negatif yang sering muncul dan umumnya terjadi pada penggunaan AH Adalah munculnya peruging di kulit kamu di awal pemakaian Karena proses eksfoliasi di kulit kita Dan ini proses tidak lama dan hanya terjadi pada jenis kulit tertentu saja Kemudian kita bahas kekandungan hyaluronic acid Hyaluronic acid adalah senyawa yang terdapat di kulit dan berguna untuk menjaga kelembatan Dibandingkan bahan-bahan lain, hyaluronic acid memiliki kemampuan terbaik untuk mengunci air pada kulit dan tidak cepat kering Hyaluronic acid juga berguna untuk mengentalkan formula air di kosmetik dan produk perawatan kulit The Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology menyebutkan bahwa hyaluronic acid bermanfaat untuk mengurangi keriput, kemerahan di kulit, dan dermatitis Dilihat dari segi jenis kulit, serum dari Sassie X-Defy Youth Elixir ini lebih cocok digunakan untuk jenis kulit kering dilihat dari kandungannya Untuk kulit berminyak tidak diketahui karena bentuk serum ini juga mengandung minyak agak kurang cocok untuk kulit berminyak Karena akan bikin kulit kamu tambah berminyak lagi Dari hasil analisis serum dari Sassie X-Defy Youth Elixir ini juga harus hati-hati digunakan pada kulit yang sensitif terkait dengan kandungan lactic acidnya Walaupun punya efek ekspoliasi yang ringan, kita harus tetap waspada efek iritasi yang ditimbulkan, terutama untuk kulit yang sensitif Untuk jad yang menyumbat pori tidak ada masalah, hanya ada 2 jad yang mempunyai indeks komedogenik 1 dan sangat jarang menyumbat poli-pori kulit Kekurangan dari Sassie X-Defy Youth Elixir ini masih mengandung silikon dalam formulasinya Salah satu alasan mengapa silikon itu dianggap harus dihindari karena senyawa silikon ini dianggap tidak punya manfaat yang berarti untuk kulit Tetapi ada beberapa artikel yang bertentangan dengan hal tersebut Ternyata silikon dalam skincare bisa mengunci kelembapan pada kulit Sehingga membuat wajah terasa lebih lembut dan kenyal Tapi tergantung kamu lagi apakah kamu mau menghindari silikon atau tidak di dalam skincare yang kamu gunakan Kekurangan jad silikon dalam skincare karena sifatnya ini mengunci kelembapan ternyata juga dapat mengunci jad lain Kekurangan lainnya dari jad silikon ini jika dipakai pada kulit yang mudah berjerawat Dapat menyebabkan sisa minyak kotoran dan sel kulit mati menjadi tersumbat Kesimpulan dari serum Sassie X-Defy Youth Elixir ini Serum ini berempat sebagai anti-aging dan menenangkan kulit Lebih cocok digunakan untuk kulit kering dan hati-hati penggunaan pada kulit yang sensitif Kekurangan dari serum ini adalah kandungan silikonnya Analisis dalam video ini tidak sepenuhnya tepat Banyak sekali faktor yang mempengaruhi kinerja skincare di kulit Seperti kualitas bahan, formulasi, dan banyak lagi lainnya Video ini hanya bisa menjadi dasar pertimbangan kamu untuk menentukan skincare yang cocok untuk kulit kamu Perlu diingat, karena ini skincare, hasilnya bisa berbeda-beda untuk setiap orang Jika kamu tertarik untuk membeli Sassie X-Defy Youth Elixir ini Link pembelian sudah aku taruh di description box di bawah Thank you for watching, sampai jumpa di video berikutnya